Naya saya lagi gak lebaran aja gitu Ada yang beja Kayak biasa kan, habis sholat Kemakam papa sama Dante Gitu, banyak kan sih Tahun ini ternyata habis sholat kemakamnya Dante Di 3 Dante ini kan Sebenernya kan anak lagi belajar Untuk berkuasa dan Antusias dia Ketika Idul Fitri kan juga Pasti terkenang gitu, apa sih mbak Antusias apa dia ketika Menjalani Ramadan dan Idul Fitri Ya itu belajar kuasa Nah tahun ini harusnya kan kuasa pertamanya Dante Lagi belajar kuasa Terus aku udah daftarin pesantren kilat Kayak tahun pertamanya Untuk pesantren kilat juga gitu Ya kangen itunya Ternyata sias dia sahur Bagi semalam malam takdir tuh Biasanya dia ini banget Lihat kemang api Biasanya di depan pagar Di balkon kamar Mungkin pada saat tradisi lebaran Apa sih yang dikangenin Dari kakak Terhadap kak Dante mungkin Biasanya aku tuh suka Beli baju sama Beli baju kembaran Cuma aku udah siapin dari tujuan Tahun ini gak gitu sih Maksudnya Maksudnya merasa Sangat kehilangan banget gak sih kak Di momen ini bisa dibilang berbeda gitu Tanpa sosok Dante sendiri Sangat kehilangan Terasa banget Gak adanya Mbak untuk tahun ini mungkin Apa yang dikendalikan gitu Pastinya untuk Dante gitu Untuk Mbak Tamara juga harus berjalan Tidak bisa berhenti terus Apa Mbak yang panggap ini ya Ya gitu Tahun ini doanya Supaya Dante tenang disana Apa-apa-apa Dan mau berharap waktu Momen lebaran ini tuh Aku kan kan pernah baca Kalo lagi ke lebaran Ruh tuh bisa pulang ke rumah Aku tuh kayak merasa Semoga aja Dante ikut ke rumah Aku udah siapin bajunya di luar Aku siapin bajunya Sejadahnya aku udah siapin semua Biar nanti kakak liat gitu loh Jadi siapin sama mamah gitu Mungkin semuanya berjalan lancar Terus semoga Nanti abis lebaran ini Kasusnya tiba-tiba selesai Biar dantinya tenang Kalo ini kan bisa dibilang Momen terberat dirimu Apa sih yang membuat dirimu Untuk menguatkan diri sendiri gitu kak? Aku nguatinnya Dantinya aja gitu Kalo misalkan Aku nya sedih terus Nanti nantinya sedih juga Gitu aja sih aku nguatinnya itu Kayak Percaya gitu Allah lagi nyiapin Lagi nyiapin hal yang indah Mungkin nih depan sana gitu Keluarnya ratanya nih gak enak banget sekarang gitu Aku takit banget Mungkin Allah lagi nyiapin sesuatu apa gitu Tapi pas lebaran itu Anakkin kan pasti suka makanan Sudah apa mbak yang teringat gitu ya? Dete tuh ruka kue Ini apa kering coklat Yang pakai kacang Kemarin aku udah bikinin juga Jadi udah disiapin dirumah gitu Suka tau nanti dia dateng Dan dia liat itu kue kesukaan itu Terus setiap lebaran pasti minta dibikinin Mungkin kemarin pas puasa gitu Maaf sultupnya Apa ada rasa gak sih saka ya Bini-biniin Baru mimpiin 2 hari lalu Mungkin seperti apa kak? Mimpiin kayak lagi jalan-jalan aja Emang lagi jalan aja gitu Nyarapi banget gitu rambutnya di Biasanya kan mewetnya miring ini Mas di mimpi aku rambutnya dibuat gitu Lucu banget Masih Kalau kali ini Komunikasi apa gitu kak? Dalam mimpi itu Terus berjalan-jalan Di mimpi yang lagi jalan-jalan gitu Gak tau dalam mobil Dia lagi ketawa-tawa gitu Kayaknya semuanya Ada pesanan disampaikan ganti gak kak? Di dalam mobil Kau tadi katanya Ada dari saudara dari Dari jauh Dari jauh Gimana belum? Yang kehadiran saudara-saudara untuk muatkan pada Dia sama Tamara Itu apa? Sebenarnya aku kupu Itu kebetulan kupu itu sama Dantai deket banget Yang anaknya pernah nantang bar Kupu 2 Deket banget sama Dantai Makanya Maren datang nyariin gitu Dantai dimana Di surga Dia nanya Kalau di surga bisa balik lagi gak? Ya Semuanya nanti seneng juga Lihat sukunya dirumah Kak bisa dibilangkan Di bulan ini kan banyak sekali juga keberkahan Salah satunya keman baru kita Dengar berita update terbaru Bahwa tersangka sudah naik Statusnya sekarang P21 Dan akan dilipakan ke kejaksaan Mungkin kakak sendiri menanggapinya seperti apa Bersyukur banget sih Semoga cepat aja Itu kan tahap satu Semoga tahap duanya juga nanti cepat Biar cepat-cepat sidang Berharap gak sih kak pelaku dijerat Seberat-beratnya mungkin Apalagi sekarang Gimana ya Lagi lebaran Kangen danse banget Gak bisa ngapa-ngapa Itu abis saya kirim doa Kalau yang pihak sana kan Kangen bisa dateng lah ke sana Lebaran ini masih bisa ketemu Jadi kayak aku harap dihukum seberat-beratnya Yang seadil-adilnya Semoga kayak Kemarin bikinnya yaudah lah Nyawa bar-nyawa apa gimana Meminta maaf gitu Tidak ada Itikat baik dari Keluarga pihak sana Untuk meminta maaf juga ya Tidak ada itikat baik dari 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 Sejarah langsung gitu Nah biarin deh Saling menurunkan eh Menurunkan ego Di bulan Ramadhan ini Pengen banget sih Pikirnya demi dante aja lah Mau demi dante Mau nurunin ego Masing-masing Supaya dantenya seneng disana Dia kan liatnya juga kayaknya Kok ini apa-apanya Gak bersatu Dia pasti sedih juga Semoga adanya momen Pembaran ini bisa bersatu Nanti juga persidangan Tapi dante cuma satu Selesai dan harapannya Aku udah pengen banget Semoga terserah itu Dihukung seadil-adilnya Kayak semoga dia Merasakan apa ya Pura-pura-saya